Di saat Fira ingin keluar dari pondok dengan ibunya, sosok Ayuk pun memasuki tubuh Fira kembali. Kali ini, sosok Ayuk mengatakan bahwasannya dia memohon kepada ibunya. Bu, tolong jangan bawa Fira. Ayuk sendirian. Ayuk suka dengan Fira. Ayuk ingin berteman dengan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul kesurupan masal di salah satu pesantren di Jawa Barat. Tapi sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya buat kalian pecinta misteri dimanapun berada, silahkan like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah nyata di seluruh Nusantara. Kisah ini berawal dari seorang gadis yang bernama Fira. Fira terpaksa harus dipondokkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau jika Fira mendapatkan pergaulan yang salah. Makanya kedua orang tuanya berinisiatif untuk memondokkan Fira. Singkatnya Fira dipondokkan di salah satu pesantren yaitu di Jawa Barat. Dan mau gak mau Fira pun harus menuruti apa keinginan orang tua. Walaupun dalam hati Fira sangat berat sekali jika berpisah dengan orang tuanya. Hari pertama pun dilalui oleh Fira di pondok pesantren. Tentunya Fira belum bisa adaptasi karena Fira belum pernah mandi secara bergantian. Dan lagi Fira juga harus tidur dengan beberapa santri yang mondok di situ. Hari-hari di jalani Fira pun sangat jenuh. Mungkin saja Fira belum terbiasa hidup di tempat pondok. Peraturan di pondok itu tidak boleh tidur di atas jam 12. Maka siapapun yang ketahuan keluar kamar di atas jam 12. Maka akan dihukum oleh pengasuh pondok itu. Singkatnya 5 hari kemudian karena Fira belum terbiasa. Maka Fira sulit sekali untuk tidur. Dan terpaksa Fira harus begadang. Di saat Fira sedang tidak bisa tidur. Kebetulan saja Fira merasakan ingin buang air kecil. Mau tidak mau Fira harus keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi. Walaupun itu sudah jam 12 malam. Akhirnya Fira pun langsung bergegas ke kamar mandi. Sambil mengedap-ngedap barangkali ada pengasuh yang sedang berjaga. Setelah Fira sampai di kamar mandi. Suara pintu yang dipakai oleh Fira. Seperti ada yang mendobrak-dobrak. Wap-wap-wap. Keras sekali bunyinya. Dan Fira pun menjawab. Siapa di sana? Tidak dikunci kok kamarnya. Selepas Fira berbicara seperti itu. Suara itu pun makin kencang. Akhirnya Fira pun penasaran. Dan Fira membuka pintu kamar mandi. Yang dipakai oleh Fira. Setelah pintu itu dibuka. Ternyata tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Fira pun agak shock melihat itu. Ketika Fira ingin keluar dari kamar mandi. Di sebelah kanan Fira. Muncul sesosok wanita. Yang rambutnya begitu panjang. Dan pandangannya sangat menyimpan dendam yang luar biasa. Seketika Fira pun tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya. Dan Fira pun mengucapkan ayat demi ayat. Ayat yang keluar dari mulut Fira. Yaitu Kud au dubiro binas. Tetapi ketika doa itu dibacakan oleh Fira. Makhluk wanita yang berambut panjang itu pun. Masih bisa mendekat kepada Fira. Lalu Fira melanjutkan lagi bacaannya. Yang berbunyi Malikin Nas. Setan itu pun masih bisa mendekati Fira. Karena seluruh tubuh Fira tidak kuat. Melihat sesosok makhluk wanita yang berambut panjang. Akhirnya Fira pun pingsan. Dan tak lama Fira pingsan. Ada pengurus pondok pesantren. Yang melihat Fira tergeletak di lantai kamar mandi. Akhirnya petugas itu pun menghampiri Fira. Setelah petugas itu menghampiri Fira. Seketika Fira langsung teriak dengan kencang. Ternyata Syetan itu sudah memasuki tubuh Fira. Petugas yang jaga di pesantren pun langsung membawa Fira Ke ruang para guru. Ketika Fira sudah sampai di ruang guru. Fira tetap teriak-teriak. Dan teriaknya semakin menjadi-jadi. Akhirnya para guru di pondok itu pun berdatangan satu persatu. Hingga pengurus pondok pesantren itu pun datang untuk melihat kegaduhan di dalam pesantren itu. Setelah dilihat oleh Kiai yang mengurus di pondok pesantren itu. Kiai itu pun berkata. Siapa kamu di dalam Fira? Lalu Setan yang memasuki tubuh Fira pun menjawab Saya Ayu San Kiai pun bertanya lagi Kenapa kamu mengganggu Fira? Saya senang sekali dengan Fira Makanya Saya memasuki tubuh Fira Akhirnya Kiai itu pun mengumpulkan satu persatu santri di seluruh pondok Tujuannya untuk merukiah Fira Setelah para santri sudah berkumpul di aula pondok pesantren Mereka pun membacakan ayat demi ayat Tetapi Setan yang ada di dalam Fira Belum juga bisa keluar Mau tidak mau Salah satu pengurus pondok pesantren itu Menelpon keluarga Fira Setelah itu Ayah dan Ibu Fira pun sampai di pondok pesantren Tetapi Ayah dan Ibu Fira Tidak boleh mendekati Fira Karena takutnya Nanti terjadi apa-apa kepada orang tuanya Bacaan demi bacaan Dilantunkan Di dekat aula pondok pesantren Tetapi Setan yang ada di dalam tubuh Fira Belum juga keluar Akhirnya Sang Kiai Mengatakan kepada para santri-santrinya Bahwasannya Jangan ada Rasa ketakutan Di dalam hati kalian Maka Yakinlah dengan apa yang kalian baca Bacaan pun mulai menggema Di aula itu Tetapi Tidak lama ketika Ayat-ayat Rukiah itu Dibacakan oleh santri di pondok itu Lampu pondok pun Mati Dan tak lama Hidup kembali Dan setan yang di dalam tubuh Fira pun Berkata Apakah hati kalian Sudah mulai ragu Apa yang kalian baca Beberapa santri pun Rupanya Ada yang benar-benar Tidak kuat Dan ketakutan Bagi mereka Santriwati yang tidak kuat Maka Seketika Dia langsung Kesurupan Tidak sedikit Santriwati yang kesurupan Di aula itu Karena tidak tahan Melihat Kondisi Fira Akhirnya Ibu Fira pun Memberanikan diri Untuk mendekat Kepada Fira Setelah Sang ibu Mendekati Fira Tangan kanan Ibu Fira pun Langsung ditempelkan Tepat Di dada Fira Dan sang ibu Sembari menjawab Fira Ini ibu Maafkan ibu Nah Jika Fira Tidak mau Dipondokkan Fira pun Masih berontak Tetapi Lama-kelamaan Sesuatu yang buruk Di dalam Fira Berangsur-angsur Hilang Barangkali Barangkali Akhirnya Akhirnya Harus kuat Harus kuat Kalau Fira kuat Maka Setan yang di dalam Tubuh Fira Akan keluar Mendengar Ucapan kata-kata Dari ibunya Setan yang di dalam Fira pun Keluar Setelah Fira sadar Fira Disingkirkan Dari santri-santri Lainnya Yang masih Kesurupan Akhirnya Fira dibawa Ke ruang guru Dan Kedua orang tua Fira pun Berkata Kepada Fira Fira Yaudah Kalau Fira Tidak mau Mondok Maka Fira boleh pulang Malam ini juga Tetapi Sangkiyai itu pun Berkata Kepada orang tua Fira Bu Mohon maaf Kalau Fira pulang Takutnya Sosok yang Mengikuti Fira Bisa-bisa Masuk lagi Kedalam Fira Ibu dan ayahnya pun Sempat Bimbang Mendengar Kesaksian Dari Kiyai Akhirnya Ibunya pun Berkata Kepada Pak Yai Pak Yai Fira Tetap akan Mondok Tetapi Untuk saat ini Fira Saya bawa pulang Dulu Nanti Kalau Kondisi Fira Sudah Baikan Maka Fira Saya akan Pondokan Lagi Mendengar Penjelasan Dari ibunya Kiyai Pun Mengizinkan Fira Untuk pulang Tetapi Fira Tidak Boleh Berlama-lama Di rumah Di saat Fira Ingin Keluar Dari Pondok Dengan Ibunya Sosok Ayuk Pun Memasuki Tubuh Fira Kembali Kali ini Sosok Ayuk Mengatakan Bahwasannya Dia memohon Kepada Ibunya Bu Tolong Jangan Bawa Fira Ayuk Sendirian Ayuk Suka Dengan Fira Ayuk Ingin Berteman Dengan Fira Lalu Ibunya Pun Menjawab Ayuk Fira Pulang Ke rumah Cuman Sebentar Kok Nanti Kalau Fira Sudah Baikan Fira Datang Lagi Ke Pesantren Tetapi Sosok Ayuk Pun Menghalangi Ibunya Agar Fira Tidak Pulang Sang Kiyai Pun Mendekati Fira Dan Dia Berkata Kepada Ayuk Ayuk Keluar Dari Tubuh Fira Kasian Fira Fira Disini Mau Menuntut Ilmu Nanti Kalau Kamu Rasukin Fira Jadi Tidak Konsen Belajar Agama Mendengar Ucapan Itu Ayuk Pun Keluar Dari Tubuh Fira Alangkah Kagetnya Orang Tua Fira Ketika Fira Berkata Bu Fira Mau Dipondo Aja Fira Tidak Mau Pulang Fira Mau Belajar Agama Agar Fira Lebih Dekat Lagi Kepada Tuhan Karena Ibunya Mendengarkan Ucapan Itu Akhirnya Fira Tidak Jadi Dibawa Pulang Selepas Kejadian Itu Fira Pun Semakin Betah Di Pondo Dan Fira Pun Sekarang Bisa Melihat Makhluk Makhluk Goib Di Sekitaran Pondo Itu Berapa Hari Kemudian Ibu Dan Ayahnya Fira Pun Menyenguk Fira Dan Ibunya Berkata Kepada Fira Fira Sosok Ayu Yang Pernah Memasuki Tubuh Fira Itu Siapa Fira Pun Bisa Menjawab Karena Fira Tidak Hanya Bisa Melihat Makhluk Goib Tetapi Fira Juga Bisa Berinteraksi Kepada Makhluk Makhluk Goib Di Dalam Pondo Itu Lalu Fira Pun Berkata Kepada Ibunya Makhluk 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 Bernama Ayu Itu Dulunya Juga Santri Sini Juga Bu Tetapi Ayu Tidak Betah Dan Memutuskan Untuk Kabur Dari Pondok Santren Tetapi Nasib Ayu Sungguh Malang Ketika Ayu Sudah Terbebas Dari Pondok Santren Di Saat Ayu Menempuh Perjalanan Ayu Ditabrak Oleh Truk Bu Setelah Ayu Tetabrak Dan Akhirnya Ayu Meninggal Arwah Ayu Pun Sering Sekali Bentayangan Di Pondok Santren Ini Ayu Selalu Menggoda Para Santri Santri Yang Keluar Pada Jam 12 Malam Dulunya Kehidupan Ayu Disini Sangat Mengenaskan Bu Karena Di Satu Sisi Ayu Dipaksa Oleh Orang Tuanya Unuk Mondo Di Sisi Lain Setelah Ayu Sampai Dipondok Santren Ayu Selalu Mendapatkan Perlakuan Yang Tidak Enak Terhadap Sesama Santri Disitu Dan Kerap Sekali Ayu Selalu Dibuili Di Kamar Mandi Bu Makanya Arwah Arwah Ayu Sangat Menakutkan Karena Kehidupan Ayu Dulu Di Pesantren Sangatlah Memberihatinkan Tetapi Tenang Bu Sekarang Ayu Sudah Baikan Kok Karena Saya Selalu Menyempatkan Diri Untuk Mengobrol Dengan Ayu Itu Pun Kalau Tugas Tugas Pondok Santren Pasti Tidak Banyak Mendengar Kesaksian Dari Fira Sang Ibu Pun Meminta Maaf Pada Fira Bahwasanya Ibunya Dulu Pernah Memaksa Fira Tetapi Fira Menjawab Kepada Ibunya Bu Justru Fira Berterima Kasih Pada Waktu Itu Ibu Memaksa Fira Untuk Mondok Karena Fira Sekarang Sudah Hidup Bahagia Bisa Dekat Dengan Allah Ibu Fira Pun Lalu Memeluk Fira Dan Itulah Cerita Yang Saya Bawakan Pada Kesempatan Hari Ini Jika Ada Salah Kata Yang Keluar Dari Ucapan Saya Saya Dewa Ruci Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Saya Dewa Ruci Pamit Undur Diri Diri